ya ini adalah tahap pertama proses restorasi vespa spraynya ya yang pertama kletek dulu cat yang lama dipakar dulu diamplas semuanya sampai bersih untuk menghilangkan semua kotorannya atau untuk menghilangkan semua cat yang lama biar semuanya itu terkelupas dari dempul ataupun cat ataupun foksi yang lama baru setelah itu kita masuk ke tahap pemoksian untuk mendasari bodi kalengnya setelah dipoksi masuk ke tahap dempul ya membentuk bodi yang sudah pada kropos ataupun penyok dempul semuanya nyampe terbentuk seperti semula setelah pembentukan atau di dempulnya udah rata semua kita foksi kembali untuk mengetahui rata atau enggaknya kemudian kita baru bisa naik cat atau naik cat dasar atau juga bisa langsung naik cat warna bergantung warna yang kita inginkan yang dominan itu gelap atau warna yang dominannya terang nah sekarang adalah proses pengecatannya pengecatan nah ini adalah setelah di clear ya habis cat kering di clear baru masuk pemasangan aksesoris dan setelah itu langsung rakit vespa nya proses perakitannya setting-setting dulu sekarang kita memasuki proses poles pemolesan bodi biar tidak kasar hasilnya maka dipoles dulu sebelum dipoles itu harus di amplas dulu pakai amplas ukuran 1500 atau amplas ukuran 2000 juga nggak apa-apa habis di amplas langsung poles aja sampai bekas amplasnya itu hilang nggak kelihatan lagi biar bodinya itu makin kinclong nah sekarang ini adalah penampakan setelah dipoles semuanya ya penampakan sesudah finishing semuanya udah terpasang semua udah dipoles dan vespa nya udah siap untuk dicoba sub indo by broth3rmax nah sekarang kita coba tes nyalakan mesinnya ya ya kurang lebih seperti inilah hasil akhir restorasi vespa sprint tahun 75 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati